Cara Israel menyerang anggota Hamas dengan menyamar sebagai pasien dan memasuki rumah sakit menuai kontroversi. Rumah sakit yang seharusnya jadi lokasi netral turut jadi medan perang bagi Israel. Pada selasa 30 Januari 2024, regu pasukan Israel menyamar sebagai warga sipil dan anggota medis, kemudian menyusup ke rumah sakit Ibn Sina di Jenin dan menewaskan sasarannya yang tak lain adalah anggota Hamas. Aksi ini tentu menewai kecaman dari berbagai pihak, termasuk para pakar dan akademisi di Inggris dan Amerika Serikat. Dosen Princeton University Kenneth Roth menyatakan Israel kemungkinan besar melanggar Konvensi Geneva 1949. Dalam protokol tambahan satu disebutkan larangan untuk membunuh lawan dengan melakukan pengecohan seperti penyamaran busana yang dilakukan oleh pasukan Israel. Tak hanya melanggar Konvensi Geneva, taktik itu juga bisa membahayakan para tenaga medis. Bisa-bisa tenaga medis akan dicurigai dan diserang. Ditambah para sasaran yang dibunuh Israel tengah cedera dan mendapatkan perlindungan di rumah sakit. Pun jika mereka terbukti bersalah seharusnya cukup ditangkap, bukan ditembak, apalagi dieksekusi. Sementara dosen hukum Universitas Ekster di Inggris, Aurel Sari menilai, pembunuhan di rumah sakit oleh pasukan Israel itu bisa masuk dalam pelanggaran hukum internasional. Pakar hukum Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, Janina Dill, satu suara dengan Aurel Sari. Ada pun dalam serbuan itu, pasukan Israel membunuh Muhammad Jalemneh, Basel Al-Ghazawi, dan Muhammad Al-Ghazawi. Mereka tergabung dalam Brigada Pejuang Jenin, sebuah aliansi kelompok perlawanan di tepi barat. Mereka bertiga dinyatakan tengah merancang serangan ke Israel. Namun saat tengah berada dalam perawatan di ranjang, pasukan Israel menyerbu dan menembak ketiga orang itu tepat di kepala. Mereka bertiga dinyatakan Mereka bertiga dinyatakan Terima kasih.